Saat ini sedang berlangsung pengarahan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Di hari pertama ini apa saja yang akan dibahas dalam RAKERNAS, Mas Dar? Ya, Cita dan juga Sakti saat ini di dalam sedangkan jadi pemaparan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga dari Panitia RAKERNAS keempat di Semarang, Jawa Tengah. Dan di dalam memang tertutup dan tidak boleh dihadir oleh para media. Dan tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Megawati Soekarno Putri atau Ketua Umum PDI Perjuangan telah membuka RAKERNAS yang keempat ini. Dan beberapa poin yang saya catat ada tiga poin penting yang tadi disampaikan yang nantinya juga akan menjadi bahasan dalam RAKERNAS keempat di Semarang kali ini. Yang pertama adalah perubahan sikap dari PDI Perjuangan, sikap mental. Yang tadinya selama 10 tahun terakhir ini, PDI menjadi partai oposisi atau di luar pemerintahan, sekarang menjadi partai yang melaksanakan pemerintahan. PDI Perjuangan juga menjadi tahun ini adalah tahun ujian bagi PDI Perjuangan. 5 tahun ke depan adalah momen pembuktian kepada masyarakat luas, masyarakat Indonesia untuk melaksanakan pemerintah sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah sikap dari PDI Perjuangan yang tetap tegas mendukung pemilu secara langsung yang dipilih oleh rakyat, bukan oleh melalui DPRD. Dan menurut dari PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Ketua Umum, yaitu Megawati Soekaroputri, bahwa ketika pemilu itu dipilih oleh DPRD berarti sama saja membunuh hak berpolitik dari warga negara Indonesia. Dan sama saja juga adalah mengalami kemuduran demokrasi di Indonesia. Kemudian pesan yang ketiga oleh... ...terhadap presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, yaitu Jokowi dan JK. Dimana nanti dalam pemerintahan 5 tahun ke depan diharapkan Jokowi-JK mampu pro dengan rakyat dan melaksanakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, melaksanakan pemerintah tidak hanya dengan materi dan juga pikiran saja, namun dengan harus perasaan dan juga hati. Karena tidak hanya sumber daya alamnya saja yang dikelola di Indonesia, namun sumber daya manusianya juga yang mempunyai nilai-nilai kebaikan. Nah, nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat akan diadakan pemaparan visi-misi dari presiden terpilih Jokowi-Dodo. Dan didamping oleh Jusuf Kala tentunya. Dan rakernas keempat ini masih akan berlangsung pada tanggal 20 September 2014 nanti. Sakti dan juga cita. Ya, Mas Darfami melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Dan ini menarik ya rakernas ya. Karena selain dihadir oleh pengurus PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia, baik dari DPP, DPD, kemudian DPC. Ini juga dihadir oleh partai dari Koalisi Merah Putih, yaitu P3 dan PAN. Ada dua partai ini ya. Dan apakah ini artinya P3 dan PAN akan bergabung? Ini menarik untuk kita ketunggu ya. Betul, tapi menurut dari pihak Koalisi Merah Putih sendiri, Tanto Yahya mengatakan bahwa memang tidak masalah kalau memang harus menghadiri rakernas sebagai silaturahmi dan juga pertemanan. Tapi tidak kemudian menjadi tiket untuk masuk ke Koalisi Jokowi-Jekas. Kita lihat nanti ya.